Intro Inilah juran hati Ineke Kusyarawati pasca putusan hakim atas kasus suap yang menjerat suaminya Fahmi Dharma Wangsa. Kemarin fonis bersalah dijatuhkan kepada Fahmi yang terbukti melakukan suap dan dihukum 2 tahun 8 bulan penjara serta denda 100 juta rupiah. Mendengar keputusan tersebut, Ineke yang selalu mendampingi Fahmi menghadapi kasus hukumnya tak kuasa menahan air mata. 15 tahun menjadi kehidupan berumah tangga inilah ujian terberat yang harus ditanggung Ineke. Sementara Fahmi memilih untuk tidak mengajukan banding dan menerima keputusan hakim. Ineke Kusyarawati pasca putusan hakim. Dan yang dicapai yang Agar ketawa mengganti dengan segera hibu bahan selama 3 bulan. Saya putih SRI. Tenang keputusan hakim. Jadi saya cerimai apa yang telah dibuat seputu. Memasih ya. Pengganganan selesai. Terima kasih. Selama 15 tahun hidup bersama ya nggak pernah Nggak pernah pisah Buah satu selalu sama-sama Sementara ini harus ngambil alih dulu jadi ayah sekaligus bunda buat anak-anak aja Sejak menikah tahun 2004 silam artis lawas Indeka memang selalu mendembunyikan wajah dan sosok suaminya itu Namun kini akhirnya suami Indeka Kusirawati terekspos karena kasus suap Lalu apa kata Indeka terkait akhirnya terbongkar sosok sang suami yang selama ini tak pernah terekspos Bagaimana pula kesedihan Indeka harus jalan di puasa tanpa seorang suami yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji penjara Kalau yang cowok sih ini apa namanya nanya ayah kapan ponisnya kata gitu Berapa lama pun kata gitu kan Udah doain aja sholatnya yang bener makanya kalau sholatnya bener kan nanti ayah jadi nggak terlalu lama Kalau rumahnya bilangnya keluar rumah gitu kan Semuanya biasanya sholat berjamaah Sahur tuh selalu bareng Nggak pernah ya namanya dia keluar rumah tuh selama bulan Ramadan nggak pernah Jadi bener-bener sholat di rumah segala macam di rumah jadi dia pengen apa Pengen mendidik anaknya itu supaya bisa puasa juga berjamaah juga Tapi ini kan sekarang ini ya lo kasih cobaan seperti ini ya Jadi ya gimana ya saya juga bingung juga sih mau ngapain Tapi ya sebentar ini saya harus mengambil alih tugas ayahnya aja gitu Harus bisa jadi ayah sekaligus bunda buat anak-anak saya naki gitu Harus bisa jadi ayah sekaligus bunda buat anak-anak saya naki gitu Ini jadi naik daun deh gara-gara ini kan Tadinya orangnya nggak pernah mau Orangnya tuh memang pemalu dasarnya ya kan Terus makanya kedua foto juga dia malu Cuma makanya dia tutupin dengan bersanda Dia tuh memang pemalu Tapi ada kayak begini yaudah mau nggak mau Jadi akhirnya terekspos dengan sendirinya Walaupun ya beginilah akhirnya gitu Ya suami saya sih yang bikin saya tabah tegar di suami saya gitu Karena dia bilang pokoknya nanti apapun keputusan hakim Udah pasti yang terbaik buat kita Jadi ya mau nggak usah Saya pasti nggak akan banding Dia bilang pokoknya apapun saya terima Berbeda dengan kasus suami ini ke Kusrawati Maka lain halnya dengan kasus Fadlan dan Lira Firna Yang melaporkan balik agen perjalanan umroh dan haji Awalnya Lira dan Fadlan membatalkan perjalanan haji mereka Dan meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan Namun pihak agen perjalanan tersebut malah melaporkan Lira Karena mengunggah masalah pengembalian uang di media sosial Dan menggugat hingga 12 miliar rupiah Lira dan Fadlan pun kemarin akhirnya melaporkan balik Pemilik agen perjalanan umroh dan haji Dengan dugaan pelanggaran undang-undang ITE Iya gak apa-apa Dia kan udah melapor Tinggal nanti gimana pembukian aja ya bang Karena kalau saya sama sekali tidak merasa memfitnah Apa yang saya posting adalah Kelukesah saya sebagai calon jamaah yang minta rifan Dan belum dilunasi saat itu Saat itu ya Saat saya curhat itu belum lunas ya Banyak menyelewengkan uang jamaah Ini rumor ya Rumornya yang saya dengar waktu itu Terus belum ada izin juga Dan banyak masalah-masalah Yang akhirnya Alhamdulillah saya Bertemu langsung dengan para korban yang saat itu dilumorkan Menurut saya Agak sedikit berlebihan ya Saya kaget juga Tiba-tiba dia udah saya sabar Uang saya ditaruh di tangan dia Dengan Dia sempat ngomong apa Kan kita ngasihnya bertahap Kita baliknya bertahap Karena Kan dia ada bilang sama teman-teman kemarin Saya lihat di TV Katanya Karena saya bayarnya bertahap Maka pengembalian bertahap Jadi saya mencium Ada dugaan Seperti mau main-mainin sendiri Sesuka-sukanya Jadi Tidak ada cicil ya Jadi saya bayar sesuai dengan akat Ada akat haji Ada akat haji Dimana saya bayar DP Kemudian pelunasan Saya bayar DP Lalu pelunasan Jadi bukan nyicil Jadi bukan nyicil Meninggalkan kasus yang dihadapi Lira Firna dan Fadlan Dan beralih keseluruhan Para pemain dunia terbalik Di acara syukuran 200 episode sinetron Dunia Terbalik Seperti apa keseluruhan Para pemain yang berkumpul Di acara tersebut Benarkah Felicia Angelista Kalap makan Hingga melupakan diet Sekarang Terima kasih sudah menonton! Tidak ada mad*** Kamid